Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua jumpa lagi di channel YouTube saya masakan Mama Ina kali ini saya mau bikin kue bolu nutricel ya ini saya aduk aja nggak pakai mixer dengan takaran sendok ya Bunda jadi Bunda kalau nggak ada timbangan nggak ada mixer bisa bikin bolu nutricel yang lembut nggak bantat ya di sini sudah saya siapkan semua bahannya ini ada satu bungkus nutricel saya pakai yang 15 gramnya lalu ini lima sendok makan tepung terigu segitiga biru lalu ini lima sendok makan gula pasir tiga sendok makan margarin cair dua butir telur ini 4 sendok makan susu kental manis atau satu saset susu kental manis ya lalu nanti saya pakai setengah sendok teh SP dan seperempat sendok teh baking powder di sini langkah pertama saya akan aduk kocok manual telur gula dan SP nya ya nah ini gula pasir 5 sendok makan saya masukkan lalu dua butir telurnya telurnya dan SP saya pakai setengah sendok teh cukup segini ya lalu ini saya aduk pakai pengocok seperti ini ya ini diaduk dikotok sampai mengental ya Bunda pastinya udah cukup ya seperti ini aja ini kelihatannya udah kental ya lalu akan saya sisihkan ini pengocoknya terlebih dahulu cukup selanjutnya saya akan masukkan baking powder nya saya ambil seperempat sendok teh segini ya udah cukup ini dicampur dulu untuk baking powder nya nah selanjutnya saya akan masukkan tepung terigunya limau sendok makan saya Pak ambil setengahnya dulu dan ini saya ayak biar yang menggelintir ini larut ya biar kemudiannya dihalus ini dicampur bikin kue itu kalau kita telaten sabar hasilnya itu pasti cantik ya Bunda memang enggak perlu cepat-cepat ya bikin kue itu nah udah cukup tercampur saya akan masukkan sisa tepungnya ya ini saya ayak kembali lalu ini saya akan campur kembali nah seperti ini ini udah benar-benar tercampur ya tepungnya selanjutnya ini ini margarin dikasih nomakan saya masukkan dan ini dicampur kembali nah setelah tercampur seperti ini lalu saya akan masukkan susu kental manisnya nah setelah tercampur seperti ini saya akan masukkan nutrijelnya saya akan masukkan setengahnya dulu saya campur dulu jadi masukinnya itu enggak langsung ya secara bertahap aja biar nutrijelnya ini benar-benar tercampur ya Bunda nah setelah dicampur seperti ini saya akan masukkan sisa nutrijelnya jadi satu bungkus dimasukin semua ya ini saya akan campur kembali ini saya pakai nutrijel tanpa rasa ya kalau Bunda mau rasa bisa pakai nutrijel yang ada rasanya ya seperti ini lalu saya akan siapkan loyangnya ya Nah untuk loyangnya saya pakai loyang agar ya ini saya kasih olesan margarin terlebih dahulu untuk loyangnya ini loyang itu sedikit kebesaran sebenarnya ini untuk tiga telur ya karena ini diameternya itu 20 cm jadi ini nanti nggak penuh nggak apa-apa ya Nah sebelum adonannya tadi dimasukkan sebelum adonan ini saya akan kasih taburan meses sedikit ya saya pakai meses warna-warni biar nampak kelihatan sedikit cantik ya karena bolunya itu tanpa saya kasih warna jadi toppingnya itu saya kasih meses diatasnya seperti ini ya nah setelah itu adonannya baru saya akan masukkan adonannya kental seperti ini ya Bunda ini adonannya udah masuk semua ya jadinya setengah pendek ya lalu saya hentak-hentakan biar lembung anginya keluar seperti ini ya selanjutnya ini langsung akan saya kukus ini pengukusan udah siap ya airnya juga udah mendidih langsung saja bolu nutrijelnya ini saya masukkan dan ini dikukus selama 25 menit sampai matang dengan api sedang aja ya nah ini bolu nutrijelnya udah 25 menit ya saya kukus pastinya udah matang nah seperti ini ya Bunda nggak penuh kan karena ini terlalu kebesaran ya loyangnya tapi nggak apa-apa yang penting ini itu nggak bantat lembut nanti kalau udah dingin baru saya lepas dari loyangnya ya nah ini bolu nutrijelnya tadi udah dingin ya selanjutnya akan saya lepas dari loyangnya nah seperti ini Bunda hasil bolu nutrijelnya ini sangat lembut terasa banget nutrijelnya kita lihat ya dalamnya saya akan potong ya Bunda kita lihat dalamnya kalau dalamnya itu lembut nggak bantat meski cuma diaduk aja nggak pakai mixer dengan takalan sendok nah seperti ini ya hasil bolu nutrijelnya lembut sekali kan Bunda seperti ini sampai berongga itu ya tandanya nggak bantat silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih